Hohoom, suhat ya tuh Yeeees, semeton timpal-timpal sarang sami Konek dan ini kini Ado timpal-timpal umah seni Kel berkunjung merigi Ya udah gak ada ini Pokoknya saksikan ya Jangan sampai kalian itu tidak menonton Sampai akhir masih lagi dia menunyi Yeeees, harus nonton Terima kasih telah menonton 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 Masuk ke Isiden pasar Apa yang ada di benak Moeni waktu itu Ingin artinya Saya mau menekan ini Karena satu Memang itu kelebihan yang ingin Saya panggilkan Tari Kebetulan di SMA juga mengikuti ekstra tari Terus ada juga berbagai macam Lomba FLS Disitu ada Lomba Beleganjur dan lain sebagainya Ikut ditunjuk untuk Berpartisipasi Makanya banyak ketemu dengan Teman-teman pelaku seni Ada yang udah kuliah Diisi Jadinya bawa juga Akhirnya abis itulah Menentukan pilihannya kuliah Di Isiden pasar Artinya ingin memantapkan Dunia tarinya Lebih mantap Gak cuma jadi pelaku Jadi Ingin juga Tahu wawasan Sebagai Penata Dan lain-lain Waktu Lomba Beleganjur Saya masih ingat Ini kayaknya masih SMA Pada saat itu Ulung menglebuk Saya ada di curi pada saat itu Lomba Beleganjur Di teman ayun Di Muskom Ini bulung Lebuk teman ayun Di pojok Itu pengalaman yang sangat-sangat Menyedihkan Saya sih ada menyenangkan Menyedihkan Kita nanti bisa ulung Di ending Ending Astaga Fatal aja Fatal udah Garap yang indah Garap mantap Luar biasa Akhirnya Itu kita naikkan Terima kasih Kalau pertunjuknya Masih Yang bersuhu Dibandingkan Pekat Kita bersuhu Ulung masih masalah Di dalam proses Yang menek Ya pekat Ya biok Itu Pingsan Bisa jadi Agak 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 Lipidan Begitu Artinya Ini kan Menekuni Dunia Tari Akhirnya Melanjutkan Disiden Pasang Sampai Sekarang Terus Memantapkan Karena Memang Dari dulu Pengen Punya Berkomitmen Ingin Punya Sangar Tari Sendiri Dan Akhirnya Itu Berusaha Terujur Berdiri Sangar Di Kerobokan Dan Disini Disini Ada Tapi Sama Suami Sama Ipar Duga Artinya Ini Sudah Nikah Sama Orang Ya Jadi Gini Teman Teman Tiang Aslinya Dari Kerobokan Badung Ketemu Jodoh Di Penebel Tinggal Di Sanggulan Artinya Makin Tiang Ampun Segur Di Sudah Punya Pendamping Punya Pendamping Terbesok hahaha ga buat tersepona aja kakak ini buat pikirin apa ya ya udah takon ya ga ga nih ya ga ada dikabali apa nak ah itu ga ada dikabali ya berarti jual ya main ayo deh ini kalian nonnya hahaha enggak langsung aja panggil pokoknya artinya ini kan kita mumpung menit juga hari ini free kita juga nggak ada kemana-mana akhirnya kita calling bisa ditemukan langsung lah sambil beli bakso udang-udang bener-bener enak maksudnya enak-enak yang terpentingkan tanpa micin uangnya itu tanpa micin jadi meskipun kita itu franchise tetap juga pilih-pilihkan makanan yang memang sehat untuk dikonsumsi masyarakat itu ngortan tunang rengotan bakso nih berkeseniaan berbedaan kedua tangannya tako anak yang ini nah artinya kan sudah perjalanan usaha kebisien isiden pasar jadi sekarang sudah tamat-tamat tahun berapa tamat tahun 2016 2016 dulu-dulu eh biar tahu yang kenal ini pertama kali pas yang menggarap di tak di kapal 2012-11 ya kecuali pada saat itu ada galaksemi ada ini teman-teman disitu dia melihat bahwa ini kayaknya anak-anak ini kompeten ini artinya masuk sekalian itu bahwa itu udah pasuknya dia tuh ikut nari kebetulan pada saat nikah kan banyak yang dari baru akhirnya dia ditawarin yang pakai pendari ini ini dia kan disinawa ya tak kenal akhirnya jika dia yang lihat ya nari ini mantap-mantap Dama lagi satu timnya tuh Dama Umi udah masuk Nika ini berhasil berikutnya ini juga ini semua itu penarib kali SMA2 memenuhi penarik charger-charger itu bener akhirnya ini dan malahan dia pada saat itu jadi idola harus menarik? sangat bagus ya jujur nih? diidola pada saat penari itu kan dia orang baru satu dia orang baru apa yang bikin orang-orang mengidolakan? kan tidak mangkuk kok diantara sekian banyak penari kan paling banyaklah mungkin pada saat itu dia akan bilang tidak pernah jadi kemarin bagus dari putri-putri tadi pada saat legong pada saat kemaja pada dari konegal manis lah tapi terus jadi daya kalau dia mulai penari pasti berkualitasnya yang itu saya pilih itu itu lah timnya dia dulu ini sama Eka itu pasti terlibat akhirnya dia menjadi penari tetap kabupaten badung nah ikuti kabupaten tetap rajin itu artinya jadi setelah ini sudah tamat kegiatan dan seningnya apa Apakah ini terikat instansi atau memang di dunia berjuruh berkesunian karena memang pesu untuk satu kegiatan yang positif nih dah entah nggigol entah yang belajar dulu juga pernah ikut teater terus belajar Hai arjo-arjo ada aja pokoknya kegiatan yang telah bukan di luar itu itulah cirinya sendiman ya berlaku senilah malahan ini geleng-geleng ngoyong sama berproses menjadi pelaku seni mungkin kan ada suka dukanya karena konsekuensi kita memilih saya di jurusan saya jalur saya ini dibidang seni pasti pasti menemukan sesuatu yang menarik dan tidak menariknya suka dan dukanya jadi kalau menariknya itu kan dah pasti ya eh berkumpul sama teman-teman saling ngorto apalagi ngortang timpal ya kelah satu kebahagiaan kepuasannya positif negatif ada sih terus eh mantep kan itu kesenangan juga dapat uang dari apa yang kita paparkan lah terus untuk sedihnya seorang penari itu kan pasti tidak akan mulus sejak gitu loh jalan bener-bener bener-bener suka duka pasti ada suka duka entah dia Oh ketika menari ada kecelakaan itu pasti aja ya terus eh apa namanya balik bint orta ngajak timpal itu biasa itu biasanya suka dan tidak prokondra kan biasa apalagi di masyarakat ini seorang wanita pesu semangat boleh betul ya atau setiap hari pekerjaannya seperti itu dong ke juga salah satu yang bikin tapi ya udah sih kita fokus aja sama apa yang kita lakuin sekarang bener-bener banget tapi kan dari dari awal kan ini sempat sama dua habis itu ingin memutuskan ke visi nah dari dari sisi orang tua seperti apa dukungannya itu padahal ada yang tidak mendukung karena ya tahu sendiri anak SMA lanjutnya ke manalah ke dokter dan segala macam nah jadi gini dari orang tua Bapak Ibu tidak pernah mengerti pilihan saya dibebaskan apa juga kena tuh silahkan Ibu percaya karena Ibu sama Bapak itu sudah Bomesuang nungi percaya jadi tiang itu punya tanggung jawab dengan nungi percaya itu harus menjaga kepercayaan orang tua selalu pokoknya berjalan di jalan yang positif biarpun kita kelihatannya urakan di jalan kan padahal itu seorang seniman kan memang seperti itu kebebasan artinya bebas dalam arti kebebasan kita berkreatifitas itu sebenarnya nah artinya itu kan penjalanan Nenek dari tamat isiden pasar akhirnya terus menggelut dunia seni kan akhirnya sampai sekarang sampai sekarang dan akhirnya memutuskan juga untuk ikut kebetulan waktu itu ada berangkat ke Jakarta sama Bapak Ibu Bipati terus dilihatkan mungkin ikut nari ada juga apa prestasi pengabdiannya ya pengabdiannya jadi ditawarin untuk bekerja bergabung di dinas budayaan artinya sekarang ini diselahnya kerja tetapnya di dinas dinas budayaan Kabupaten Bandung tuh selain itu ada juga sampai sekarang tetep nih ngajar anak-anak masih aktif terus karena sekarang kondisi kita kan lagi ya pandemi kan nah jadi kan caranya pandemi ini selalu aktif tetap produktif ya selalu menjaga itu pokoknya dan juga biar teman-teman juga penasaran pandemi kok enggak gitu sebenarnya tadi kita sudah melakukan semua sudah terbebas kita sudah dipaksin dua kali ya kan sudah jinak ini artinya astung karel kita terbebaskan itu yang penting kita pikiran kita selalu positif kita selalu menaikkan imun tubuh kan gitu yang terpenting ada di stasi pengabdian badung ya nah terus ada juga pinggiran-pinggirannya pekerjaan pinggiran-pinggirannya nah ini 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 bahaya pekerjaan pinggiran 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 pinggir pinggir ya meskipun ada kerjaan pinggiran yang tetap nih berjalan lurus tanpa lekok-lekok tetap pada eh apa namanya aktif aktifitas saya senternya pelaku sendiri sebelum ini ngomong pinggiran selama proses berkesenian ada nggak sesuatu yang sampai sekarang tidak pernah terlupakan dalam berkesenian misalnya wih saya pernah menari di sini loh ada seperti ini ada sesuatu yang tidak pernah terlupakan salah satunya bisa aneh otara terus iya di setiap yang itu kecerobohan yang sebagai akhirnya tetap sih selamat sampai tujuan dengan bantuan HP itu terwasa pengalaman seru kita sibuk kemana-mana akhirnya lupa sampai bensin semisi apalagi malam lah seorang wanita sendiri kita selalu mergai proses dan dari berjalannya semua itu akhirnya dia berkomitmen juga ini setelah yang mendirikan sanggar sendiri jadi dia yang mungkin mobil handkeres yang harus belikan ya pokoknya ada dreaming mobil yang ngangkut anak-anak juga terintas akhirnya sudah apa namanya terlaksanakan apa yang terwujud kan terwujud tapi kan itu bukan sebuah pencapaian 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 pencapaiannya akhirnya anjir payah kita ya adon boleh membeli duit bisa akhirnya kan banyak sekali cemuan di masyarakat bahwa kamu seberi surah seniman yaitu kemungkinan di belakang kembang gimana ya itu balik lagi ke diri kita sendiri yang ragu konsisten kalau kita konsisten tekun terus tetap menjaga ciri khas kita yakin pasti apa yang kita mau itu terwujud pasti gitu saya kira semua pengerjalan itu ya betul ya ini kan penting bagi teman-teman OS ya intinya sekarang itu apa yang kita tekuni apa yang kita lakoni harus konsisten ini harus konsisten usaha telah berpenuh karyasih pahal pagi siap artinya semua pekerjaan semua usaha apapun yang kita lakukan harus dengan niat yang gulis pagi itu artinya tekun kita tidak boleh putus asa seperti mencoba jualan belum ada beberapa bulan dan harus sepi suhu patut jalan undunnya tarik terus nanya ke Puromai Kepuromai tidak dibayar bawa kecewa berasa ah soalnya bisa menghasilkan jadi seorang penari gitu akhirnya sampai sekarang banyak teman-teman penari yang membuktikan yang membuktikan kalau pekerjaan itu bisa hidup dan bayar iya 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 seperti contohnya nah sekarang ini kita dihadapkan dengan pandemi ini wabah dunia kan iya iya harus jaga jarak iya semua kegiatan seni kegiatan epuria seni itu dibatasi dibatasi karena kerumunan disinilah kita perlu memutar otak menjadi seorang seniman iya biar kita bisa menaptah diri menaptah hiyana iya kan nah kalau ini apa sih yang dilakukan apa yang dilakukan karena dulu kan sibuk nggak mau main maya sini nggak mau jadi kadang ada 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 seperti itu jadi karena sekarang kondisi dimana kita kehilangan panggung iya terpaksa tiang membuat panggung sendiri iya mantap ya membuat panggung sendiri contoh itu sekarang yang tiang lakuin contoh misalnya yang mempunyai banyak lumayan ya lumayan pengikut di media sosial jadi gimana caranya tiang tetap memikirkan apa sih yang harusnya tiang tuangkan ide-ide kreatif yang harus tiang tuangkan disini biar nikitan kaku iya tetap iya karena situasi seperti ini kan caranya takbo harus tetap berkembang gitu iya itu itu tadi saya dengar kalimatnya bagus tadi sekarang ini kita kehilangan panggung bagaimana kita membuat panggung sendiri nah itu mana jadi saat inilah tiang saatnya ini tantangan sebenarnya buat kita ya tantangan sebenarnya buat kita kita bisa bertahan atau kita mati gitu kan pilihannya dua saya memilih untuk tetap bertahan dan tetap untuk nikih harus berputar nikih berputar kotaknya seperti sebelum-sebelumnya harus tetap seperti sekarang nih kebetulan dipercaya untuk eh apa kayak mempromosikan sesuatu endorsement lah endorsement artinya perusahaan umumnya tuh endorsement untuk datang ke ke beberapa tempat yang ingin dipromosikan jadi disana yang tetap eh mau apa tetap tetap memunculkan jati diri tiang gitu loh berusaha menjadi diri sendiri berusaha mencari ciri khas sendiri jadi itu pokoknya berusaha menampilkan yang fun karena jani ini jaman sudah serius yang tidak yang biar serius yang stres ngiring yuk kita buat sesuatu yang fun biar orang itu tetap press gitu loh tertawa yuk kita aja jadi itu yang yang rangkum yang pelajari tetap terus itulah yang disusuhkan artinya untuk sementara ini eh ini membuat panggung sendiri itu sudah bisa menghasilkan kan gitu secara sebenarnya gini wih dulu itu endorsement ini adalah tidak kepikiran sama sekali tidak kepikiran bisa ngisang awalnya karena dari dulu kuliah memang banyak yang nanyain tentang perihal endorsement tapi tiang kenerti akhirnya tiang menyampingkan itu dan fokus tetap sama kuliah lah dan tari-tari pokoknya nah selama masa pandemi ini kan ada banyak teman-teman yang tapi kehilangan pekerjaannya kehilangan panggung lah kehilangan pekerjaan terus ada juga UMKM kok yang tersuntuh kayaknya harus dibantu gitu loh dengan pengikut yang lumayan ini nah lumayan lah apa namanya IG nya biar teman-teman tau ini Darmayani Cang Padi Polo ini Darmayani ya oke lah kan dengan pengikut yang lumayan ini tiang kok kayaknya membantu UMKM yang lagi kesusahan akhirnya tiang buka postingan bersedia membantu UMKM yang ingin dipromosikan tanpa VV karena memang tidak memikirkan mulia sekali ini hahaha tapi kan eh kejujuran kita ketulusan kita itu akan menghasilkan pokoknya sekan-sekan tulus karena dalam gitu loh anak-anaknya berjuang sampai dia buka usaha rumah dan lain-lain itulah yang bantu akhirnya dan seiring berjalannya waktu terus ada beberapa usaha yang memang udah punya nama nanya menanyakan perihal endorsement jadi dia nanya ini pricelessnya berapa sih kenapa udah 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 berpikir tuh dong jadi harus mikirin endorse ternyata bisnis iya ternyata ini adalah cua istilahnya menolak rejeki betul pokoknya harus berpikir-kir cara nah harus nge-pressly harus nge-format sendiri dan lain sebagainya biar official biar terlihat profesional gitu akhirnya yang tawarkan dan dia setuju disanalah panggung saya artinya awalnya punya keinginan membantu sekarang akhirnya kita dibantu hahaha itu ya pokoknya percaya aja sama ketulusan apa yang kita buat pasti akan berhasil bener dengan tulus ikhlas Rago memintanya segini sama Tuhan Tuhan memberikannya segini pokoknya percaya tadi yang sangat setuju awalnya itu punya niat yang tulus membantu ini lebih banyak artinya itu awal proses ini dan 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 menjadinya di rumah jangan sungkan-sungkan dan jangan takut untuk membantu saling bantu kalau ada teman yang persisahan yuk kita bantu semampu kita artinya awal pertamanya itu ditawarin ditanyakan list tanyain apa yang ada di perasaan ini perasaan itu ketika pertama kali ditanyakan list yang bingung deh harusnya kerjakan pertama aku harusnya yang berikan ke dia gitu loh yang bingung akhirnya mempelajari mempelajari tetap melihat yang di google masalah proses dan lain-lain kalau penghidupnya segini prosesnya segini disana yang apa namanya ada terus viewersnya segini lightnya segini price listnya seberapa ada oh saya kira keredan uang gitu oh gitu ya dan itu juga gimana ya pokoknya langsung apa namanya langsung tiang buatkan itu istilahnya rumah makan udah buat menu ya kalau ini harganya itu dia maunya yang mana paketnya yang mana akhirnya dia deal untuk visit terus untuk video tiktok kalau restoran kita dapat gratis makan iya dibayar lagi dibayar nak itulah syukurnya gitu loh yang juga pertamanya kan nggak nggak kebayang akan ada endorsement seperti ini di masa pandemi akhirnya kebantu juga sama makanya teman-teman di rumah kita harus jeli memanfaatkan situasi dan apa yang dikatakan ini tadi itu benar bahwa kita jangan sampai meninggalkan jadi diri apa yang kita buat harus orang kita lakonin dari awal harus dikembangkan pasti orang mengenakan oh ini ini akhirnya banyaklah sekarang memunculin dosmen terus ini tidak merasa tersaingi sekarang kan banyak gimana ya kalau merasa tersaingi sih nggak ya karena jujur dia punya cirihan sendiri yang orang lain itu belum tentu bisa itu yang orang lain itu belum tentu bisa sama itu loh jadinya penting sekali menjaga ciri khas biar orang-orang itu terkenal selalu ada ini 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 yang ini 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 seperti ini 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 sudah dicari berbagai perusahaan berbagai produk sekarang sistem sekarang sistem dalam arti proses kerja gimana Apakah dari dari instansi itu sendiri konsep apa ini yang menawarkan konsepnya jadi mereka itu kembali menyerahkan ke saya karena yang juga mikirnya gini kalau visiting dan konsep untuk endorsement itu dari saya konyang di tiang koknya karena kenapa kenapa dari saya karena saya yang akan melakukan itu engkau caranya pang tiang nyaman pang diang yang gembira karena itu mood saya terus tadi kan ada visiting mengunjungi mengunjungi beda ya ragu-ragu ya ya itu selalu beda listnya ya kalau vila lebih banyak kayak barter tapi ada juga yang mereka menanyakan ketika mereka menanyakan preselis yang kasih terus kalau mereka itu menyembuhkan barter Oke tapi cari waktu lain nih berarti kan ini terus minyaknya panik animunnya gini caranya nih ketika nikman barter jualnya timpah minyak liwi jualnya timpah 50% seorang penari basicnya penari sekarang terjun ke endorsement apa sih yang artinya yang membedakan tadi kan udah ada ya membedakan tapi sekarang kembali identitas nah di dalam penyungguhan konten-kontennya itu apa yang artinya yang dikemukakan apa yang dipertunjukkan dengan basic tari mungkin kan tari banyak teman-teman yang belum tahu mungkin kan gini mungkin lebih banyak ke cakap cakap dialog dialog tetap mengutamakan unsur apa yang akan kita promosikan kalau lho karena itu yang paling pertama akan dilihat orang-orang oh ya lebih neto kamu siang aja ini biar itu orang-orang dipertanyaan dan jadi apa yang seperti yang tak bilang tadi apa juga bisa tiangkut yang nanti di dalam video ya betar karena ngari ya karena karena melihat ini ya endorsement ini sama-sama menguntungkan sebenarnya misalnya sesuatu perusahaan ketika dia majang reklamu di televisi misalnya dia harus bayar mahal dan jangkainya dihitung kalau ini kan banyak punya viewers jadi sekali tik selamanya bisa orang melihat jadi sama-sama diuntungkan berarti ini nyaman ya dengan pekerjaan ini sampai sekarang ya pasti nyaman jelas nyaman, bukan face ah begitulah ini kan udah sekarang karena dari awal tiang udah punya prinsip panggung tiang ini gak boleh jadi gimana caranya harus tetap mengolah otak biar orang-orang tertarik pake seluruh ini yang jadi baru tiang mau tanya apakah ada satu kesulitan ketika ini disuruh membuat biar kesannya kan tidak semua produk itu tidak sama tantangan kita menjadi seorang endorsement itu kan perusahaan A, B, C semuanya harus beda tidak boleh sama formatnya kan gitu kan kadang-kadang kalau ada yang jeli misalnya mau format seperti ini tapi disitulah dibutuhkan sebuah kreativitas untuk ini dan terus harus terus belajar pokoknya intinya ada apa namanya eh rekomendasi video transisi rekomendasi video masa kini itu yang harus yang pelajari sekarang biar tetap juga kekinian selama proses endorsement ini pernahkah ketakutan ketika nanti di dicemur di komen-komen yang tidak benar itu ada rasa takut gak? enggak 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 ada ya? ntar loh berarti tadi harus belajar langsung berarti endorsement ini eksekusinya sendiri berarti ya? eksekusinya masih sendiri sama suami berdua aja? ya berdua tim, crew, crew bisa bisa langsung ya langsung ya hahaha gak so mungkin ngedung nih kini ngemak gamar ya kredit ya udah tapi enak ya kerja sama suami ya sampai saat ini masih nyaman sih sendiri melakukan ini iya semasih bisa masih bisa tapi sebenarnya sekarang lagi dibuka untuk ini sih apa dan neng? tim apa dan neng? manajer nyenyak sepatahun dari teman-teman teman-teman kita sarankan gak serius sekarang lagi nyari kayak admin gitu loh ya biar gak pecah konsentrasinya karena sekarang kan ada baby juga gimana caranya baby tetep terurus biar ini tetep mikirin konsep aja kan yang itu jadwal sudah ada ini sekarang kakakak gode lo disini ya bener ya bener mantap ini ada satu pertanyaan bo di saat bo ini membuat gini kan konten endorsementnya ini nah ada salah satu dari kliennya dari konsumennya bo ini tidak cocok itu loh misalnya konten udah jadi konten udah jadi tapi bionya tidak cocok dengan video yang bo buat nah apa yang akan bo lakukan apakah bo mungkin mau mengganti atau gimana nah jadi kayak pertanyaan yang tadi Angga kasih sampai saat ini yah belum sih ada yang yang komplain karena mungkin mereka itu memang udah tahu oh gini loh videonya ini tapi semisal jikapun ada yang komplain ya itu balik lagi karena itu sudah tanggung jawab pekerjaan kan jadi harus diperbaiki konsekuensi jadi seorang ini kan harus berani harus berani menanggung risiko kayak gitu itu balik ke kesalahan kesalahannya dimana sekarang kan berarti ini akan selalu bertanggung jawab bertanggung jawab dengan karyanya atau bertanggung jawab dengan diri sendiri di lingkungan sosial nah sekarang begini ini kan sudah mulai dikenal anunya banyak misalnya ini jalan ya kayak hati-sati sibuk kota lah di jalan dikenal gimana rasanya dikenal wih ini yang sering gini ya berarti hahaha kain ya wih lens bojenang yang muat sih manjus hahaha pesu yang beli martabak ini enggak di di kediri ini ada salah satu toko martabak pesu yang beli martabak ngikut yang masker ngenang mungkin kadang ngan kayaknya om sastiastu itu ya hahaha di sosial media ya terus jadi aslin hahaha 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 berarti ini berkenal dengan om sastiastu ya hahaha jadi orang-orang tahunya om sastiastu om sastiastu mantap artinya itu sudah menjadi sedikit sebuah ciri ya tapi identitasnya ini sama sama tariannya itu ya mungkin mungkin teman-teman yang yang penasaran dengan karya-karyanya ini nanti silahkan cek begin aja langsung sudah banyak hahaha nah ada laginya udah sekarang tinggal pesan-pesan ini ini sudah banyak sekali menceritakan tentang perjalanannya dari dari kecil sampai kuliah dan sampai sekarang itu menjadi selebgram berarti itu prosesnya sangat panjang seorang seniman yang tidak mau kehilangan panggung akhirnya ini menguat panggungnya sendiri itu kata kuncinya nah jadi buat teman-teman ya yang merasa kehilangan panggung pekerjaan panggung lah atau jati diri yuk bisa yuk maksudnya jangan di buang begitu saja gitu loh jadi kita itu harus tetap berpegang teguh pada apa yang kita punya maksudnya maksudnya kita harus tetap mengembangkan meskipun sekarang bilang pariwisata udah mati gitu kan banyak yang terdampak kita harus tetap putar otak yang ke caranya ragu tetap diantara dua pilihan ini tetap bertahan atau mati jangan sampai kita mati kita harus tetap bertahan kita harus semangat pokoknya harus konsisten dan harus menjaga ciri khas kita sebagai seorang penegur seni kan begitu dia apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman nores ya bisa ada adik-adik lah jadi sebenarnya kata-kata ini Tiang masih pelajari sih ya maksudnya kalimat ini Tiang masih pelajari untuk diri saya sendiri maksudnya kita janganlah patah semangat apalagi masih muda ya kan kesempatan itu masih banyak jadi pakailah dan gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin itu itu pesan dari Mo'emi Mo'emi Om Sastiastu jangan gampang merah meskipun ada yang ngejelein lempah omongan itu pokoknya masuk kanan keluar kiri artinya kita artinya kita tetap demasif dan begini tadi kan sudah disampaikan pesannya ini dengan kiprahnya ini di dunia seni ini suaminya kan seniman kebetulan juga pemusik ya mumpung kita ke rumahnya kita langsung aja kita gedor aja ke studionya langsung silahkan silahkan ngebrack abri kan si ngaduk hijau kan si ngaduk hijau ini uniknya ini ketika dia berpasangan dengan seorang dia seorang koreografer juga war-war manita iya punya suami komposer teman-teman semuanya jangan bosen-bosen untuk mengunjungi kanal YouTube umat seni jadi kita saling support lah sesama pelaku seni jangan bosen-bosen untuk menonton channel YouTube ini karena memang eh sudah mewawancarai banyak pelaku seni juga artinya itu kan wawasan untuk kalian juga gitu loh saling belajar ya teman-teman dan sekarang eh yang konil ini mengakhiri budokadenti yang terbang nih hahaha untuk mengakhiri sampai jumpa lagi di video kanal YouTube omah seni selanjutnya jangan lupa di like subscribe komen dan share sebanyak-banyaknya dadah dadah aduh ya bye ya Terima kasih.